jualan sambil cerita jadi waktu saya duduk di kelas tiga s m a ada seorang guru bahasa jawa namanya pak saipul mujab yang biasa dipanggil romo ipung jadi dalam kehidupannya dia membuat planning lulus s m a mau tahun berapa lulus kuliah mau tahun berapa mau nikah tahun berapa kerja berapa tahun nah dia tulis semuanya seketika aku juga kepikiran kepengen buat planning seperti beliau jadi di planning itu aku buat aku pengen lulus s m a tahun 2013 kemudian 2017 nya aku pengen lulus kuliah kerja 5 tahun kemudian punya rumah kurang lebih di tahun 2022 kemudian nikahnya di tahun 2023 2024 nya punya anak 1 2029 nya punya anak 2 jadi jarak antara anak pertama dan anak keduanya kurang lebih 5 tahun dibuat planning seperti itu dengan harapan akan berjalan sesuai keinginan namun nyatanya berbeda lulus s m a tahun 2013 saya langsung bekerja kerja satu tahun kemudian keluar karena habis kontrak lanjut kerja lagi di lembaga keuangan dua tahun kerja dapet rumah yang pertama yang saat ini posisinya sudah kami kontrakan ada di perumahan di tahun 2017 nikah satu tahun nikah lahir anak pertama laki-laki dan renovasi rumah yang pertama tahun 2021 hamil anak kedua dan bisa bangun rumah yang kedua saya selalu berpikir positif mungkin apa yang Allah rencanakan lebih baik daripada apa yang saya rencanakan jadi apakah kalian sudah membuat planning dan planning apa saja yang sudah tercapai yuk tulis di komen selamat menikmati